Kitab Keluaran Pasal 33 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah, berjalanlah dari sini Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub Demikian, kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini Berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun Tentulah aku akan membinasakan kamu Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi Sejak dari gunung Horeb Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan Jauh dari perkemahan Dan menamainya kemah pertemuan Setiap orang yang mencari Tuhan Keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu Bangunlah seluruh bangsa itu Dan berdirilah mereka Masing-masing di pintu kemahnya Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya Sampai ia masuk ke dalam kemah Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu Turunlah tiang awan Dan berhenti di pintu kemah Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana Setelah seluruh bangsa itu melihat Bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah Maka mereka bangun dan sujud menyembah Masing-masing di pintu kemahnya Dan Tuhan berbicara kepada Musa Dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Yusua bin Nun Seorang yang masih muda Tidaklah meninggalkan kemah itu Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Memang engkau berfirman kepadaku Suruhlah bangsa ini berangkat Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku Namun demikian engkau berfirman Aku mengenal namamu Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku Maka sekarang Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku Sehingga aku mengenal engkau Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu Lalu ia berfirman Aku sendiri hendak membimbing engkau Dan memberikan ketenteraman kepadamu Berkatalah Musa kepadanya Jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini Dari manakah gerangan akan diketahui Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu Yakni aku dengan umatmu ini Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami Sehingga kami Aku dengan umatmu ini Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku Dan aku mengenal engkau Tetapi jawabnya Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku Tetapi firmannya Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia Dan mengasihani siapa yang kukasihani Lagi firmannya Engkau tidak tahan memandang wajahku Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Berfirmanlah Tuhan Ada suatu tempat dekatku Dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu Apabila kemuliaanku lewat Maka aku akan menempatkan engkau Dalam lekuk gunung itu Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku Sampai aku berjalan lewat Kemudian aku akan menarik tanganku Dan engkau akan melihat belakangku Tetapi wajahku tidak akan kelihatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!